Intro Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Luar biasa ini semangatnya sore hari ini Walaupun puasa ini kayaknya pada sukacita menyambut hari ini Karena ini adalah hari yang sangat luar biasa Dimana nanti kita akan melihat secara langsung Bagaimana jersey terbaru dari Persib Bandung Dan juga perkenalan pemain Persib untuk musim kompetisi 2019 Boleh minta tepuk tangan ya Luar biasa Semangatnya di dalam rangka bulan ramadhan juga ya Betul Makanya kita juga sekali lagi mengucapkan selamat datang pastinya di Launching Persib 2019 Tapi sebelum kita menyapa para tamu undangan yang sudah hadir di Savoy Homan Bidakara Bandung Kita juga mau menyapa kepada para bobotoh yang menyaksikan live streaming di channel Youtube nya Persib Betul Dan juga Twitter nya Persib ya Jadi memang karena tahun ini agak sedikit berbeda Dan Persib Bandung juga memfasilitasi dengan adanya live streaming di Youtube dan juga di Twitter ya Ale ya Betul ya dan seiring dengan waktu dan teknologi juga tidak apa namanya menutup kemungkinan Bobotoh juga bisa menyaksikan ya launching dari Jersey dan juga para pemain dari Persib Bandung Betul sekali ada popatah yang mengatakan tak kenal makata sayang kita harus memperkenalkan diri dulu senang sekali Dan saya Ale Aulia Dan kita akan menemani Bapak Ibu Akang Teteh para tamu undangan semuanya rekan-rekan media yang sudah hadir di Launching Persib 2019 Tapi izinkan kami juga untuk menyapa para tamu VIP yang sudah hadir Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat Bapak Zainuri Hasim Selamat sore Pak Selanjutnya kepada Komisaris dari PT Persib Bandung Bermartabat Bapak Kuswara Estaryono Komisaris dari PT Persib Bandung Bermartabat Bapak Iwan De Hanafi Dan juga Komisaris dari PT Persib Bandung Bermartabat Bapak Lorenz Barki Dan juga Komisaris sekaligus juga GM dari Diklat Persib Bapak Yoyo S. Adireja Selanjutnya adalah Direktur Utama dari PT Persib Bandung Bermartabat Bapak Glenn Sugita Dan Direktur dari PT Persib Bandung Bermartabat Bapak Teddy Cahyono Serta ini boleh berikan tepuk tangan yang meriah ini adalah Komisaris Dan juga Manager Kesayangan kita yaitu Bapak Haji Umuh Muhtar juga sudah hadir Di tengah-tengah kita semuanya disini ya Ya dan selanjutnya Ninit tidak lupa kami juga ucapkan selamat datang Untuk yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil STM Ude Selamat Datang dan juga Panglima atau Kasdam Tiga Siliwangi Bapak Dwi Jati Utomo Selanjutnya kami juga ucapkan selamat datang untuk Kajasdam Tiga Siliwangi Kolonel Infranti Agus SIP lalu juga Danse Squad Majen TNI Kurnia Dewantara Jangan lupa kami juga ucapkan selamat datang untuk Kapolda Jabar Bapak Rudi Sufah Riyadi Lalu juga ini panjang sekali Ninit luar biasa Pasti kalau misalnya Persib bikin acara ini Alhamdulillah banyak sekali yang datang Sebuah kehormatan ya Ninit ya Betul sekali Lalu juga Ketua ASPRO PSSI Jabar Bapak Tomi Afriantono kami ucapkan selamat datang Lalu juga Wali Kota Bandung Bapak Haji Odet Muhammad Daniel kami ucapkan selamat datang Dan juga Bapak Wakil Wali Kota Bapak Haji Iyana Mulyana dan juga Ketua ASKOT PSSI Kota Bandung Betul sekali dan kita juga ini sangat luar biasa karena sudah hadir juga sesepuh Jawa Barat Ya selamat datang untuk Bapak Komjen Polisi Dr. Haji Muhammad Iryawan SHMMH Beliau juga selaku tokoh sepak bola Jawa Barat terima kasih Betul sekali dan kami juga akan menyapa ini juga adalah yang terhormat sudah hadir disini Bapak Maruara Sirait selaku anggota DPR RI dan juga pembina PSSI sekaligus juga Ketua Staring Komite Piala Presiden Empat tahun berturut-turut dan juga ini digelar dengan sangat sukses Wilujeng Sumping Pak Ara di Kota Bandung ya Ya dan selanjutnya kami juga ucapkan selamat datang untuk Direkturat Imigrasi Jakarta Bapak Fedy M. Pasiel Terima kasih atas kehadirannya Baik Ale tadi kita sudah sebutkan juga para tamu undangan yang sudah hadir Tidak lupa juga sudah hadir disini adalah mantan Persib atau Persib Legend Boleh berikan tepuk tangan Terima kasih atas kehadirannya Betul sekali dan pastinya juga sudah hadir disini rekan-rekan media Yang selalu memberitakan Persib Bandung dengan sangat baik Boleh berikan tepuk tangan untuk rekan-rekan media yang sudah hadir disini Baik Ale dan untuk berikutnya kita akan menuju ke rangkaian acara selanjutnya Betul sekali sebelum kita mulai alam baiknya tentu saja kita berdoa Agar diberikan kelancaran dan juga kebarokahan Untuk itu yang akan memimpin doa kita bersama adalah yang terhormat Bapak Kiai Haji Ravani Ahyar Kami silahkan Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Mari kita berdoa Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Namun izinkan saya Untuk memandu doa Berdasarkan agama dan keyakinan Saya agama Islam Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yuafini ammahu Wa yukafi'u masjidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yang bagi lijalali wajhikal karim Wa azimis sultanik Ya azizu ya ghafar Ya Rabbal alamin Allahumma alif bayna kulubina Wa aslih zata baynina Wahdina subula salam Wa nadjina minazulumati ilan nur Wajannibna alfawakisha ma zuharu minha wa ma baton Wabariklana fi asma'ina Wa absorina Wa kulubina Wa azwajina Wa zurriyatina Wa tuba alaina innaka anta tawaburrohim Wajalna syakirin Linikmatika musnina biha Qobiliha Wa atimmaha alaina Allahumma inna nas'aluka Tamaman nikmatifil asyai kulliha Wasyukrolaka alaiha khatta tarudu Waba'n darridu Wal khiarata fi jami'i ma yakunu fihi lkhiarah Wajab wa bijami'i ma'suri al-umuri kulliha Ya ma'suriha ya karim Rabbana la tadak lana fi maqamina haza zamban illa guparta Wala hamman illa farrojta Wala maridun illa syafaita Wala zamban illa qodaita Wala hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirah Fi hala karido wa fi hala nas'olah Illa qodaitaha ya'arhamarrohim Rabbana atina fi dunya khasanatau Wafil akhirati khasanatau Waqina ala banar Wadkhilnal jannata ma'al abror Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih untuk Bapak Kiai Haji Rafani Ahyar yang telah memimpin doa Bapak dan Ibu yang kami hormati Sebelum kita memulai Kita akan terlebih dahulu Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan kami mohon kepada seluruh tamu undangan Dan hadirin yang berbahagia Untuk dapat berdiri sejenak Sekali lagi kepada seluruh tamu undangan Kami mohon untuk dapat berdiri sejenak Karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Jangan lupa untuk mencinkan lagu kebangsaan Indonesia Raya selamat menikmati 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 Persib Bermatabat Bapak Glenn Sugita juga Komisaris Utama Bapak Jainuri Hasim Purnawirawan Mayor Jenderal mantan Pangdam Kodam Siliwangi Terima kasih Pak Juga dengan jajaran Komisaris yang lainnya Hadir Disini Yang terhormat Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil Hadir juga Yang tidak asing Bapak Iwan Bule Bapak Komjen Hirawan Alhamdulillah Yang saya banggakan juga Yang ini baru Penjagaan disini Selamat datang Bapak Kapolda Pak Rudi Mudah-mudahan Jabar Jawa Barat Tetap aman dan kondusif Insya Allah Hadir Ini Ini Sahabat Tokoh Dari DPR RI Pak Mawara Serait Bang Arak Selamat datang Terima kasih Ini atas keadaan dirannya Ini luar biasa Luar biasa ya Alhamdulillah Hadir pun juga Para sponsor Terima kasih Semua yang hadir disini Dan Ada Pak Uce ya Pak Uce ini Penggagas dan Pak Uce pun juga Yang memberikan tempat juga Ini bisa Sekarang dipakai Jadi PT Persib gitu ya Pak Uce terima kasih Pangdam di Gasiliwangi Mungkin sebentar lagi ya Pak Dewi pun juga Pak Kasdam Sebentar mungkin lagi di jalan Juga selamat datang Hadir Ini para sahabat Tokoh-tokoh bola Ada Pak Indra Tohir Tolong Pak Indra Mendirilah disini Ya ini pelatih Peman duduk Juga ini sahabat saya ini Alhamdulillah Dari Asprop Ketua Asprop Pak Tomi Ya Dari Ini Pak Nah ini aja Semua Ini mantan-mantan Persib Juga hadir disini Ya Dispora Kedispora Dua-duanya ini ya Alhamdulillah juga Hadir Alhamdulillah Kedispora Jawa Barat Hadirin sekalian Para pemain pun juga Terutama para sahabat saya Wartawan Media Bergerak terus Ya Berita-berita Mana yang harus diberitakan Dan mana yang tidak Gitu kan ya Hilangkan Janganlah Huak-huak Gitu ya Insya Allah Saya yakin Percaya kepada wartawan Jangan menyalahkan wartawan Kalau wartawan Alhamdulillah Persib Persib Insya Allah Tahun ini Tahun ini ya Dimaafkan Dimaafkan Terasa Cukup Apa yang bisa Pekat Hilahi topik Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Komisaris Komisaris PT PBB Dan juga Manager dari Persib Bandung Yang telah menyampaikan Sambutannya Ya dan selanjutnya Kita akan menuju Ke sambutan berikutnya Yang akan disampaikan oleh Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat Yang terhormat Bapak Zainuri Hasim Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Dan salam sejahtera Bagi kita semuanya Samburasun Yang saya hormati Dan saya banggakan Pak Gubernur Jawa Barat Yang tidak henti-hentinya Selalu mendukung Dan di belakang Persib Mulai tidak enak Sampai menjadi juara Yang saya hormati Dan saya banggakan Bapak Kapolda Selamat datang Di Tanah Pasundan Saya baca Bapak Kelahiran Jijimai Dan pasti Juga sebagai Beboto Yang saya hormati Dan saya banggakan Pak Iwan Saya tidak berani Nyebut kelanjutannya Tidak berani saya Beraninya Coba Pak Iwan Saja Yang juga Tidak hentinya Selalu Berdiri di belakang Persib Selama kita Mengarungi kompetisi ini Teman-teman Jajaran Manajemen Baik itu direksi Maupun komisaris Yang saya hormati Yang saya hormati Juga Pak Arak Beliau memang Dilahirkan di Sumatera Utara Tapi hatinya Berada di Persib Atau di Jawa Barat Para Sponsor Yang pada Suri hari ini Juga kita undang Kemudian Para Legenda Persib Yang selama ini Juga memberikan Warna Perjalanan Persib Kemudian Toko-toko Yang hadir Pada Suri hari ini Yang Tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Pertama-tama Marilah Kita ucapkan puji dan syukur Kira Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa pada Suri hari ini Kita Bisa Meluncurkan Atau Launching Dari Tim Persib Untuk 2019 Tim Persib ini Sudah Melakukan persiapan Cukup panjang Karena kompetisi Banyak mundur-mundur Dan akhirnya Seminggu lagi Kompetisi akan dibuka Dan kita Berkesempatan Untuk Memperkenalkan Tim 2019 Pada seluruh Beboto Dan warga Baik yang ada Di sini Maupun seluruh Jawa Barat Maupun Dari Daerah-daerah Yang lain Yang pendukung Persib Kemudian Saya ingin Menyampaikan Atas nama Jajaran Dari Manajemen Persib Menyampaikan Terima kasih Kepada semua Yang hadir Pada Suri hari ini Dan ucapan Terima kasih Juga kepada Sponsor Yang tidak Hentinya Selalu Mendukung Kegiatan Persib Yang selama ini Kita lakukan Sampai sekarang Ada 18 Sponsor Yang sudah Siap Dan bergabung Dengan Persib Dengan banyaknya Sponsor ini Kita patut Bersyukur Karena bagaimanapun Juga Pengelolaan Sepak bola ini Sekarang ini Harus Punya dana Yang kuat Dan salah satu Dana yang kuat Adalah dukungan Dari Sponsor Kenapa Sponsor Juga Selalu Berminat Menghait Atau Mengajak Persib ini Karena tahu Bahwa Persib ini Alah tim besar Oleh karena itu Ini juga merupakan Tanggung jawab Kita bersama Dan termasuk Manajemen Untuk setiap Kompetisi Kita berupaya Sekeras mungkin Untuk Persib ini Tampil menjadi juara Atau yang terbaik Di kompetisi Indonesia Dan insya Allah Tahun 2019 Kita sudah berusaha Kita sudah mempersiapkan Sedemikian rupa Agar tim ini Juga akan bisa Mengarungi kompetisi Tahun 2019 Dengan baik Karena bagaimanapun Juga tim-tim yang lain Juga kepingin Menjadi juara Sekarang ini Semangat untuk Tim-tim menjadi juara Sangat-sangat tinggi Dan ini Kita tidak mau kalah Dengan dukungan Seluruh jajaran Yang ada di Jawa Barat ini Kita ingin Persib tahun 2019 Menjadi juara Doanya Dan dukungannya Saya percaya Termasuk Para Beboto Beboto Yang mungkin Dalam Suri hari ini Ada perwakilan-perwakilan Yang adil Yang tadi lupa Saya sebutkan Karena Beboto Adalah merupakan Bagian Atau jiwa Dari Persib Suka duka Persib Suka duka juga Boto Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati Untuk tahun 2018 Memang kita Tidak sempat Menjadi juara Karena adanya Musibah Sehingga kita Banyak Masalah-masalah Teknis Yang akhirnya Kita tidak bisa Meng-HP Untuk juara Tapi patut disyukuri Bahwa kita Bisa menjadi Nomor Empat Namun Untuk tahun ini Kita akan berusaha Sebaik mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati Saya tadi juga Dipesankan oleh teman-teman Dari jajaran manajemen Untuk menyampaikan Perjalanan Persib Secara menyeluruh Tidak hanya Tim Persib ini Tapi pengelolaan PT. PBB ini Yang selama ini Sudah hampir Sebelas tahun Jadi yang pertama Adalah di bidang Olahraga Kita sudah ada Diklat Yang tadi sudah disampaikan Oleh Pak Yoyok Sebagai direktur Atau akademinya Akademi Persib Jadi keberhasilan-keberhasilan Ini yang di usia 16-19 Kita menjadi juara Dan ini menjadi Pemasok Untuk tim senior Insya Allah Kedepan akan Semakin baik Kemudian Yang kedua Tadi juga disampaikan Kendala-kendala Biasanya Kekurangannya Lapangan Asrama Dan sebagainya Persib ingin menjadi Klub yang betul-betul Modern Pada masa kini Baik itu di tingkat Asia Maupun nanti di tingkat dunia Kita punya tekad Seperti itu Salah satunya adalah Kita sedang merencanakan Untuk membuat Homepiece Persib Seperti apa yang dilakukan Klub-klub di Eropa Nanti pemain Tidak lagi tidur Atau menginap Di tempat yang lain Kita akan menginap Di sepat Homepiece kita ini Kemudian lapangan Juga kita siapkan Mungkin kita Tuku-tuku Atau tempat Penjualan Merchandise Dari Persib akan Di situ Dan segala Perengkapan Yang akan Kita bangun Yaitu di daerah Kedepan Tanah sudah siap Kami mohon Semoga ini bisa Membangun Tempat yang Betul-betul Representatif Untuk tim besar Seperti Persib ini Kemudian Juga ada Rencana pengelolaan Dari Gelora Bandung Lautan Api Yang sekarang Masih ada dalam Menangkah Mungkin akan Segera direnovasi Sehingga nantinya Akan menjadi Tempat Untuk Homepiece-nya Persib Di samping Jalak Harupat Karena nanti Di GPL 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 Ke Lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api Tidak hanya Dipakai Untuk latihan Dan pertandingan Tapi juga Nanti dipakai Sebagai ajang Bisnis Yang untuk Bisa Menghidupi Perjalanan Persib Kedepan Inilah beberapa hal Yang ingin saya Sampaikan Supaya diketahui oleh Semua masyarakat Semua pecinta Persib ini Bagaimana Manajemen ini Berupaya Sekeras mungkin Untuk Supaya Persib ini Betul-betul Menjadi tim Yang Yang bisa Handal Dan setiap tahun Akan menjadi Juara atau Berada di Papan atas Seperti Klub-klub Yang ada Di Eropa Ini semuanya Tentunya adalah Dukungan Dan doa restu Dari semua Fiat Sehingga Persib ini Betul-betul Sesuai Dengan Keinginan Kita Ini Persib ini Adalah Milik kita Bersama Milik Masyarakat Jawa Barat Dan saya Dengan teman-teman Ini Mendapat tugas Yang cukup Berat Untuk Mengelola Sesuai Dengan Keinginan Para pepotoh Ini Memang Kadang-kadang Ada kekurangan Ada kesalahan Saya Dengan teman-teman Mohon maaf Kepada para pepotoh Kami Sebagai manusia Mungkin Tidak sempurna Untuk Mengelola Persib ini Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Dan sekali lagi Kami mohon Doa restu Semoga Perjalanan Persib Di tahun 2019 Akan sukses Seperti apa Yang dilakukan Tahun 2014 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Zainuri Hasim Selaku Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat Baik Selanjutnya Kita akan mendengarkan Kata sambutannya Yang akan disampaikan Oleh yang terhormat Bapak Komjen Paul Dr. Haji Mohamad Iriawan SH MMH Selaku tokoh Sepakbola Jawa Barat Kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampuranset Wilejang Sonten Yang saya banggakan Bapak Gubernur Jawa Barat Padidwan Kamil Hatunuhun Kang Emil Pranto Sumpeng Tepuk tangan Alhamdulillah Di salah-salah Kesibukan beliau Yang luar biasa Hadir di Kesebatasan Kebanggaan Jawa Barat Kang Rudy Ini Kapolda Saya kalau Kalau saya dipanggilnya Bang Ana Iwan Pule Tadi Pak Jenduri Gak berani aja Gak apa-apa Saya junior Tenang aja Kalau ini Pak Rudy Gajah Karena badannya gede Beliau orang Cimai Tepuk tangan Pak Rudy Gajah Sudah Hadir di Acara ini Para pengurus Persib Para manajer Para komisari Tadi Pak Jenduri Pak Glenn Hadir Semuanya Hadir disini Pak Mumu juga Sahabat saya Saudara saya Mas Ara Tepuk tangan Untuk beliau Beliau memang Orang Korea Tapi dibesarkan Di Jawa Barat Terima kasih Konsennya Kepajar Kepada Jawa Barat Para Sesepu Persib Atur Nungun Terus tongkap Hadirin sekalian Asprop Provinsi Pak Tommy Para Boboto Mana Boboto Angkat tangan Ayah Ayah Bisa hadir Hari ini Di Hotel Homan Dalam suasana Siluat Turahmi Bulan Susi Ramadhan Yang Berbahagia ini Salawat Dan salam Mari kita Panjatkan Kepada Ambil Besar kita Ambil Muhammad Tuan Kamil Tahun 72 Saya Persib Junior Di Sidolik Cuman Tidak terus Pemain bola Aja Karena Kebutuh Kebal Diadu Betis Langsung Ngakor Ah Isuka Temayin Jadi 73 Saya main Di Sidolik Setelah itu Setiap ada Persib Saya nonton Biasa Mainnya Di sana Di Sajuan Seliwangi Saya memang Selalu nonton Di tempat Yang Rame Kan Disitulah Pak Rudy Orang Bicara Eh Anjir Untuk balik Itu memang Ciri khas Bopoto Tapi Insya Allah Akan terus Mendukung Persib Yang kita Cintai Tepuk Bopoto Semuanya Bapak Ibu Sekalian Persib Ini Bopotonya Nomor 11 Yang ada Aktif Di Facebook Di dunia Di bawah Chelsea Nomor Satu Itu Real Madrid Itu 11 27 Juta Yang aktif Tapi Membernya Besar Tapi Nomor Satu Di Asia Di Amerika Di Australia Bopotonya Gelo Tepuk tangan Gelo Gitu Pak Bayangin aja Nomor Satu Di Indonesia Nomor Satu Kita Masih Di atas Memang Di dunia Tidak Tau Persib Artinya Mana Kesebelasan Tapi Tau Itu Persib Ada Di Belahan Bumi Di Indonesia Yang tidak Cintai Sebab Sebab Itu Saya Selaku Boboto Mengibol Sadaya Wargi Wargi Durur Dukung Persib Dengan Maksimal Dengan Penuh Sportivitas Kejadian Yang kemarin Kita Mendapat Hukuman Cukup Gerat Sehingga Kita Tidak Bisa Kesempatan Untuk Hadir Di Kancah Nomor Satu Kita Jadikan Evaluasi Sekali Lagi Kalau Ada Udahlah Kalau Datang Teman Kita Yang Memang Tidak Sejalan Dirangkut Saja Bawa Kasih Makan Sudah Pulang Divideokan Dipiralkan Wah Hebat Alhamdulillah Janjis Ya Kau Ibu Sekalian Kita Sekarang Kehadirin Tambahkan Satu Lagi Boboto Parudi Persib Parudi Saya Menaruh Harapan Penuh Tahun 2014 Saya Kapolda Parudi Persib Juara Bukan Karena Saya Karena Doa Kita Dengan Pariduan Kamil Buka Baju Buli Kirta Pariduan Pelumpatan Di Jalak Jakab Baring Alhamdulillah Jadi Gubernur Doa Persib Tepuk tangan Tepuk tangan Mudah-mudahan Pak Ruli Kapolda Jangan Cepat Gepindah Kita Para Ke Kapolda Jangan Cepat Supaya Persib Nanti Di Liga Ini Jadi Juara Setuju Tepuk tangan Atun Nuhun Sampurasut Sarayana Wilejang Persib Dengan JRC yang baru Pak Glenn Pak Mungu Pak Janori Sukses terus Mencapai Juara Yang Dibanggar oleh Raya Jawa Barat Saya Kapolres Di Tegal Pak Di Tuan Tapi Ayah Persib Di Jepang Di Mekah Ayah Di mana-mana Mudah-mudahan Juara Sakitan Aturun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Itu Bapak Komjen Pol Dr. Haji Muhammad Riawan Esa MMMH Yang telah menyebabkan Kata sambutannya Selaku Sesepu Jawa Barat Dan juga Tokoh Sepak bola Jawa Barat Betul Sekali Ale Dan selanjutnya Kita akan mendengarkan Sambutan dari Bapak Maruara Sirait Selaku Pembina PSSI Dan juga Anggota DPR RI Kami persilahkan Boleh berikan tepuk tangan Untuk Bapak Maruara Sirait Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambu Rasun Yang saya hormati Bapak Gubernur Sahabat saya Pak Ritwan Kamil Yang saya tahu betul Dari dulu Sangat mencintai Persib Dari hatinya Yang paling dalam Luar biasa Pada Tuhan Kamil Yang saya hormati Pak Kapolda Pak Rudi Gajah Sahabat saya Terima kasih Pak Rudi sudah hadir Saya yakin Pak Rudi Juga akan bisa Membantu Mengamankan Dan Mengedukasi Sporter Kalau bisa Kedepan Salah satunya adalah Sporter Persib Ya Bobotoh Diedukasi Siap menang Dan siap kalah Supaya jadi Sporter yang terbaik Di Indonesia Kalau bisa ada program Seperti itu Bagus sekali Pak Menjadikan percontohan Kalau boleh Seperti itu Yang saya hormati Sahabat saya Kang Iwan Bule Luar biasa Kang Iwan Bule ini Sangat mencintai Sepak bola Dan masyarakat Yang saya hormati Pak Komisar Terima kasih Pak Bapak tadi menjelaskan Visi-visi Persib Dengan singkat dan jelas Saya rasa Dengan Pak Glenn Sebagai dirut Dengan Pak Umu Sebagai manajer Ini luar biasa Dulu 10 tahun lalu Kira-kira Waktu dibentuk PT PBB ya Saya melihat Tantangan Persib ini Adalah memadukan Bagaimana Antara Pak Umu Pak Glenn Teddy Manajemen modern Dan manajemen tradisional Bisa bersatu Ternyata Cainah herang Lauk na benang Bisa kompak Sampai hari ini Saya tahu persis Ini bukan sesuatu Yang mudah Ya bukan sesuatu Yang mudah Tetapi ada Pak Komut Yang dengan teman-teman Yang bisa Mengayomi Bisa melakukan Pendekatan-pendekatan Saya tahu Tantangan yang Paling berat itu Tantangan dari dalam Dan saya harus Katakan Testimoni saya Persib Mampu Mentransformasi Dirinya Ya dari proses Yang tidak mudah ini Bagaimana Manajemen yang ada Masuk manajemen yang baru Saling menghargai Saling mengorongkan Ya Sili asa Sili asis Sili asuh Akhirnya Bisa dicapai sekarang Dengan supporter terbanyak Di Indonesia Bahkan di Asia Dan saya yakin Dengan visi Yang akan dibangun Kedepan Ini bisa menjadi contoh Bagaimana klub Industri Yang ingin dibangun oleh Presiden Jokowi Juga ingin membangun Sepak bola Indonesia Ya dulu Lima tahun lalu Saya ngobrol sama Pak Jokowi Dengan Erick Thohir Dengan Glenn Tahun 2015 Bagaimana membuat Piala Presiden Ingin sekali Sepak bola Indonesia ini Maju Bagaimana klub-klubnya Dikelola secara transparan Waktu itu ditanya Bagaimana Bisa gak Tanpa uang negara Saya jawab bisa Syaratnya Harus diaudit Dan harus transparan Tidak usah pakai APBN Tidak usah pakai Uang BUMN Empat tahun Kita bekerja sama Piala Presiden Tidak perlu Uang APBN Dan BUMN Bahkan sponsor Berlomba-lomba Menjadi sponsor Kalau kita memang Bisa dipercaya Dan transparan Dan sponsornya juga Pak Gubernur Makin meningkat Terakhir kemarin Hak ciptanya aja Dari Emtek itu 30 miliar Belum lagi dari sponsornya Lagi yang lain Saya katakan Tiap tahun Meningkat Saya mengikuti Pership Dari jauh dan dari dekat Saya senang sekali juga Karena Pership Siap menang Siap kalah Tahun lalu Walaupun tidak juara Kita memberikan penghargaan Sporter terbaik Karena walaupun kalah Tapi di Bandung Tetap aman dan tertib Saya merasa itu Suatu langkah yang bagus Ya kalau mau juara Jangan nyokok wasit Jangan marah-marah Pilih pelatihan yang bagus Pilih pemain yang bagus Latihan yang bagus Itu baru bisa juara Itulah masa depan Sepak bola Indonesia Yang mau kita capai Satgas Mafia Bola Sudah bekerja dengan baik Pak Kapolri Mendapatkan apresiasi Di mana-mana Dan saya yakin Itu yang harus kita bangun Kepastian hukum Bagaimana Indonesia Kedepan Indonesia tanpa Mafia apapun Indonesia dengan Kepastian hukum Sehingga nanti Anak-anak mula Anak-anak muda Dari seluruh Indonesia Di Jawa Barat Jangan datang ke Stadion sepak bola Seakan-anak menonton 2x45 menit Padahal sudah diatur Skolernya dari awal Itu tidak boleh terjadi lagi Di waktu-waktu yang akan datang Itu adalah era masa lalu Yang harus kita selesaikan Saya pikir itu yang harus kita bangun Sehingga sponsor yang 18 Saya rasa sponsor terbanyak ya Pak Glenn Termasuk terbanyak ya 18 sponsor Bayangkan Saya gak kebayang bajunya itu Kalau 18 sponsor Masih ada sisanya gak gitu Masih ada sisanya Berarti masih bisa lagi Pak Komput ya Jadi Saya doakan Persib bisa menjadi pelopor Bisa menjadi contoh Dan Regulator dan regulasi Di Indonesia Harus makin adil Harus makin juga Pro kepada sportivitas Kepada juga sponsor Harus dihargai Saya pikir Masa depan sepak bola Indonesia Akan bisa lebih baik lagi Ini luar biasa Acara hari ini Pak Gubernur mendukung Kapolda mendukung Saya pikir Persib juga Mampu membangun hubungan yang baik Dengan stakeholder yang ada Baik pemerintah Swasta Media Dan juga tepuk tangan Buat bobotoh Yang terbanyak di Indonesia Saya pikir tidak banyak ya Yang bisa mampu melakukan ini Dengan komprehensif Dan terintegratif Sekali lagi saya ucapkan selamat Saya doakan ke depan Prestasinya makin baik Dan sporternya Makin sportif Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Maruara Sirait Yang sudah menyampaikan sambutan ya Selanjutnya Alek Selanjutnya kita akan mendengarkan Kata sambutan oleh Bapak Kapolda Irjen Pol Dr. Endes Rudi Sufah Riyadi Kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Aduh Saya mau ngomong apa nih Pak Bobotoh Yang saya hormati dulu Pak Pak Jainur Rasim Yang saya hormati Pak Gubernur Pak Iwan Pak Glenn Pak Ara Bobotoh yang saya cintai Saya banggakan Selamat sore Saya manak cimah ya Belak prajurit Kita jadi kapolda Kita Jadi susah Saya Menyikuti Persib Luar biasa Ini pertama kali saya ditunjuk dinas di Bandung Pak Alhamdulillah Biasanya tempat perang terus Saya di Papua Saya di Poso Ke Aceh Bulak balik Saya kapolda di Sulteng Akhirnya kebagian juga Ditempatkan di Jawa Barat Alhamdulillah Untuk itu Saya sangat mendukung Apa Persib ini yang luar biasa Saya pemain bola Tapi bolanya bola basket Karena begitu main bola Dulu cimahi Pertandingan Antaresde Baru mulai Ngan gelut Main bolanya Nggak gelut Nggak selesai-selesai Bolanya Pak Jadi saya bilang Aduh Ini tolong kering Pak Dicimahi Aduh Belut Belut Gelut SMP lagi bola Gelut lagi Jadi Bobotoh ini sebagai contoh Saya setuju tadi apa yang disampaikan Pak Ara Saya ini Harusnya Bapaknya Bobotoh-Bobotoh yang ada di Jawa Barat Jadi kalau ada apa-apa Bobotoh Ngadunya sama saya Ya Dengan ditunjuknya saya sebagai kapolda di Jawa Barat Otomatis saya bapaknya Bobotoh-Bobotoh Bobotoh semua Baik Tidak baik Buruk Tidak buruk Apapun kata orang Itu anak-anak saya Jadi semua sekarang boleh ngadu sama saya Gitu Kita sama-sama Jaga Nama baik Persib Insya Allah Kalau kita jaga Pasti akan prestasi Insya Allah Saya rasa itu aja Pak Jangan banyak-banyak Bang Kuntun Terus membuka ini Soalnya saya mau ada acara lagi Nanti Silahkan Pak Gemelor Abis Pak Gemelor ngomong Saya baru keluar Pak Saya mau Bobotoh tenang weh Yang penting komit kita semua Rumahnya setuju kan Saya mau Bobotoh tenang weh Saya diatur semuanya Kan saya Bobotoh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Samborasun Baik terima kasih Itu Bapak Kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Adas Rudi Subhariari Telah menyampaikan kata sambutannya Selanjutnya Kita akan mendengarkan kata sambutan Dari Gubernur Jawa Berat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil Kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samborasun Alhamdulillah Yang saya hormati Ayah anda saya Pak Haji Umuh Muhtar Sudah bertahun-tahun Selalu bersama Baik formal maupun informal Dalam mengawal Kesuksesan Persib Lahir Batin Yang saya hormati Para Komisaris Di bawah pimpinan Komisaris Utama Pak Zainuri Hasim Juga para direksi Di bawah pimpinan Pak Glenn Sugita Misata Jajaran Hadir disini Semua yang mencintai Persib Para sesepuh Ada Pak Muhammad Iryawan Mantan Gubernur Jawa Barat Saya penggantinya Tentunya Tentunya juga Pak Bang Ara Bang Ara ini Sangat Jawa Barat Jiwanya Dan saya saksikan betul Memberi banyak nasihat kepada kami Bagaimana mengembangkan Sebuah konsep manajemen Olahraga khususnya Sepak bola Dan tentunya Selamat datang Pak Rudy Pak Kapolda yang baru Tadi Pak Ayah saya Pak Umuh menyampaikan Bab izin Mohon Lebih mulus Lebih lancar Pas lagi repot Mohon pengawalan Itu aja dua Yang diminta hanya dua Itu Pak Bapak Ibu yang saya hormati Gimana selamat sore semuanya Sehat-sehat Oleh karena itu Ijinkan saya membaca pantun Tentang bulan puasa Mancing lauk di poe salasa Mancing lauk di poe salasa Dijualna di Purwakarta Loncing persib di bulan puasa Tahun iya insya Allah pasti juara Pantun kedua Untuk para legenda-legenda Yang hadir di sini Dapak Indah Tohir Dapak Nanda Dan lain-lain Mudah-mudahan menyemangati Semangat kita di masa lalu Masa kini dan masa depan Yang harus lalu juara Ayah jajah kak Kawin karanda Mana asik Ayah jajah kak Kawin karanda Unggal poe leles Luar biasa Persib mah kudu juara Bahela ayuna salilana Dalam hidup itu Ada sebuah energi Namanya cinta Nah salah satu Definisi cinta itu Terujinya pada saat Mencintai Persib Bagi saya cinta itu Banyak memberi Jangan banyak meminta Kalau kita praktekan Insya Allah langgem Biasanya yang bubar-bubar itu Yang kebanyakan meminta Tidak suka memberi Cinta juga Kita semangati Kalau pasangan kita Sedang kurang positif Atau kurang baik performanya Pada saat pasangan kita Misalkan istri saya Sesuai ekspektasi Tentulah kita Cintai dengan Pujian semangat Nah Persib juga sama Kerjuara hayu Rame-rame kita doakan Kita rayakan Pada saat sedang Belum juara Kita doakan Agar yang kita Cintai ini Diberi Allah Kesempatan Untuk meraih Juara lagi Itulah yang Saya coba Praktekan Pada saat Allah memberikan Saya jabatan Sebagai wali kota Sekarang gubernur Diminta Tidak diminta Yang namanya Bobotoh Itulah yang Menyatukan kita Saya masih ingat Waktu wali kota Tentunya Memori terbaiknya Yaitu 2014 Mengalahkan Persipura Juara Setelah 19 tahun Absen Tahun depannya 2015 Juala piara Presiden Mengalahkan Sriwijaya Dan Euphoria Di Budak Letik Nepikanini Karena saya naik Bandros Saya foto langsung Pak Rudi Berbinar-binarnya Itu saya rekam Karena saya suka Motret pakai lensa Panjang Kalau di zoom itu Hanya satu Yang bisa Menyatukan Euphoria itu Yaitu pada saat Persip juara Tidak ada lagi Jadi Memori Perayaan Itu luar biasa Itulah Kecintaan Yang kadang-kadang Bobotoh itu Tidak selalu mereka Yang datang ke stadion Tapi mereka Yang mendoakan Yang nonton Di Nobar-nobar Kan ya Tidak sempat Nah itu Definisi cinta Zaman Bes Parepes Sajangan Pak Umuri Nagih Kagubernur Jakarta Dijanjian PKI Nacan dibayar-bayar Bahwa Tapi Tapi ya Sudahlah Itulah Kecintaan kita Versi Tidak ada pesawat Kita kontak TNI AU Kita pulang Bersama-sama Naik Hercules Itu Momen terindah saya Dari Palembang Ke Bandung Naik Hercules Nah itulah Mudah-mudahan Ekspresi cinta kita Kita wujudkan Dengan semangat Saya titip Ke Persib Sebagai Bobotoh Bukan sebagai Pemerintah Kalau sudah punya tim Yang winning team Jangan banyak diganti Ya Dari hati terdalam Menang HSE Mencampur-campur Formasi Kira-kira gitu 2014-2015 Itu the winning team Susah Setelah itu Rada pecah Sekarang mudah-mudahan 2019 Adalah Formula The winning team Mungkin Aloh Memberikan Takdir juara Omat Banyak diubah-ubah Dengan alasan-alasan Apapun lah Kita jaga Kira-kira begitu Nah Saya juga Titip ke Pak Iwan Tentu Sebagai bagian Dari kepolisian Saya sangat senang Mafia bola Sekarang diberantas Tepuk tangan Untuk kepolisian Jangan sampai Yang menang itu Karena curang Menang itu Karena Meliciki Berkomplot Bikin konspirasi Ini harus jadi cerita Bahwa olahraga Adalah Fair play Olahraga Siapa yang Baik dan cerdik Ya dia menang Bukan yang Menyiasati Aturan Atau meliciki Sistem Kira-kira begitu Nah mudah-mudahan Hari ini Kita launching Versib 2019 Saya doakan Ya Allah Mudah-mudahan Ini the winning team Dan mudah-mudahan Kita Apa Jadikan Semangat ini Versib juara Tadi kepada Bobotoh Pesan saya Pakai manajemen cinta Munker alus Urang tepuk tangan Bagi kurang bagus Didoakan Kira-kira gitu aja Jangan Dimetsoskan kadang-kadang Waduh Luar biasa Dan mudah-mudahan Karena tadi Barokahnya Diloncingnya Di bulan puasa Insya Allah Barokah Allah Turun kepada kita Semua Dan Bobotoh itu Betul Pak Iwan Saya ke Jepang Ayah Bobotoh Jepang Saya kemana-mana Ayah cabang-cabang Jika nama Sealam dunia Yang paling banyak Salah satunya Persib Namun dibedah Di akhirat Jika nama Ayah Bobotoh Akhirat Saking banyaknya Itu saja Dari saya Jangan lupa Pantun yang tadi Tetap semangat Kita harus Juala Bahela Juara ayena Insya Allah Juala Salilana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Muhammad Ridwan Kamil STMUD Selaku Gubernur Jawa Berat